selamat datang lagi di tutorial filmora dimana di video kali ini gue akan kasih tau lagi fitur-fitur terbaru di filmora 13 yang makin kece parah guys ini fitur bisa bikin bantu kita bikin konten jadi lebih bervariasi lebih keren pastinya yaitu fitur voice changer guys kamu bisa merubah suara kamu guys dari kayak gini jadi suara-suara yang aneh suara-suara yang keren ya yang bisa kamu gunakan lagi untuk bikin konten cerita bikin konten reaction dan masih banyak lagi dan suaranya ini kayak gini ya contohnya guys ya kamu bisa denger sendiri gimana kamu gak perlu lagi bikin suara baru cukup dengan menggunakan filmora 13 aja kamu bisa bikin bermacam-macam suara langsung aja kita ke filmora kita cobain fitur AI voice changer terbarunya oke guys gue sudah buka wondershare filmora 13 ya dan disini gue mau tunjukkan fitur AI voice changer ya yang keren banget dimana kita bisa bikin konten dengan lebih mudah lagi dan lebih variatif lagi guys ya oke sekarang gimana cara gunainnya tentunya kita harus merekam suara kita dulu ya bisa juga dari suara di video yang sudah kamu rekam tapi disini gue akan tunjukkan gimana kita akan merekam suara voice over dulu ya contohnya gue akan membuat sebuah konten cerita lucu nih guys ya dan di sebuah cerita lucu itu biasanya ada berbagai macam karakter dalam kontennya nah dengan voice changer ini kita jadi dengan gampang untuk bikin percakapan dari karakter-karakter tersebut guys oke langsung aja gue akan coba rekam suara gue di tombol ini ya kemudian gue akan pilih mikrofonnya mikrofon yang gue pake ini dan gue akan klik record langsung gue akan bacakan cerita lucunya disini ya yang keceplosan nih guys guru mengabsen murid di sekolah ternyata Delon tidak masuk tiba-tiba kepala sekolah memanggil guru yang sedang mengabsen ini ada telepon halo? halo? saya mau memberitahu bahwa Delon sedang sakit jadi tidak bisa masuk sekolah maaf ini dari siapa ya? ini dari ayah saya oke guys ya udah selesai langsung aja kita kembali ke Filmora stop nah udah jadi ya guys ya kamu bisa lihat disini sudah terlihat hasil rekaman suara yang kita rekam tadi guys kita klik oke ya disini gue akan rapihkan dulu suaranya oke ya guys gue sudah edit lagi suaranya udah gue potong-potong jadi sesuai dengan percakapan dari cerita tadi ya jadi disini ada 4 suara pertama suara narasinya kemudian disini ada suara kepala sekolah yang ngasih telepon ke guru kemudian suara muridnya yang telepon ke guru yang berbohong ya bahwa dia tidak masuk sekolah karena sakit oke jadi kita akan gunakan pertama suara standar suara gue sendiri yang ini ya guys ya kemudian disini gue akan rubah menjadi suara guru kamu tinggal pilih aja suaranya kamu ke tap efek ya kemudian kamu ke audio efek dan di voice changer ini guys kamu bisa melihat banyak sekali pilihan suara yang bisa kamu gunakan ya nah sekarang gue akan coba gunakan suara pertama itu mungkin suara dari male minion ya kamu tinggal tarik aja guys arahkan ke arah suaranya ya taruh efeknya tuh langsung masuk ya suaranya guys ya kamu tinggal drag aja ke bawah suaranya dan kamu tempatkan di file audio yang kamu ingin tambahkan suara voice changernya guys sekarang suara kedua suara guru ya suara guru gue akan pakai suara si hacker oke suara hacker ini gue akan coba tempatkan lagi di suara guru ini suara ketiga tentu suara si Delon yang berpura-pura jadi bapaknya tapi suaranya suara anak-anak ya gue pakai suara child voice aja ya kemudian kembali ke suara guru gue pakai lagi suara si hacker nah ini lagi suara muridnya ya kembali ke suara child voice jadi disini guys kamu bisa lihat ya pertama suara asli gue ini suara kepala sekolah gue tadi pakai suara male minion terus suara guru pakai suara hacker kemudian suara si muridnya pakai child voice ya sekarang kita dengarkan gimana hasilnya guru mengamsin murid di sekolah ternyata Delon tidak masuk tiba-tiba kepala sekolah memanggil guru yang sedang mengamsin ini ada telepon halo? halo saya mau memberitahu bahwa Delon sedang sakit jadi tidak bisa masuk sekolah maaf ini dari siapa ya? ini dari saya kamu bisa dengar gimana gampangnya sekarang untuk bikin konten-konten yang memiliki beberapa karakter ya konten tanpa muka ya yang kebanyakan itu konten-konten cerita lucu atau konten-konten reaction juga sekarang banyak yang memakai berbagai macam suara nah dengan film Mora ini sekarang dengan fitur voice changernya ini kamu udah gak perlu lagi bolak-balik ya bikin suara di luar film Mora di website lain yang membuat suara text to speech kamu bisa langsung rekam suara kamu aja dan kamu ubah menggunakan AI voice changer dari film Mora ini nah gimana guys? keren banget kan film Mora? semoga kalian suka dengan video ini dan semoga kalian yang memakai film Mora juga bisa lebih kreatif lagi dengan fitur-fitur terbaru di film Mora 13 ini dan jangan lupa nih guys kamu cek lagi video-video gue yang lain tentang fitur-fitur film Mora yang keren-keren ya di film Mora terbarunya di playlist gue yang ini nih ini adalah playlist tentang editing tutorial di film Mora dari pertama kali gue bikin channel youtube gue selalu pake film Mora gue ajar muda kita ketemu lagi di konten-konten yang selanjutnya ya Assalamualaikum bye